Kemudian poin keempat yang mesti kita pahami dalam pendataan ini, bagi yang masuk. Nah ini ya Bapak Ibu, bagi yang masuk dalam pendataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Hano Raja Indonesia? Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi pendataan non-ASN. Kita akan lihat Bapak Ibu nasib mereka yang masuk dalam pendataan sampai dengan finalisasi dan rekan-rekan yang tidak masuk dalam pendataan dengan memahami 7 poin ini. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita masih kembali pada halaman pendataan non-ASN yang kita ketahui bahwa saat ini sudah masa finishing ya, untuk memasuki finalisasi pengumuman di akhir Oktober. Nah disini kita akan mengetahui informasi terkait apa sih nasib rekan-rekan yang masuk dalam pendataan dan yang tidak masuk dalam database pendataan tahun 2022. Nah untuk mengetahui hal itu, setidaknya ada 7 poin yang mesti kita pahami, dimana yang pertama Bapak Ibu, bahwa non-ASN telah selesai. Nah ini kita ketahui bahwa non-ASN ini telah selesai mengikuti proses penginputan data dan pembuatan akun. Ini diawali dari pengisian data Excel yang diserahkan ke PKD melalui instansi masing-masing dan kemudian rekan-rekan semua membuat akun. Ini sudah selesai. Namun demikian Bapak Ibu, dari rekan-rekan yang sudah dinyatakan selesai membuat akun berarti masuk dalam pendataan, namun ada juga yang tidak berhasil membuat akun ataupun tidak masuk dalam pendataan. Di antaranya adalah rekan-rekan dari BLUD ataupun BLUD, ini tidak masuk dalam pendataan. Kemudian untuk rekan-rekan yang daerahnya tidak mengikuti pendataan tahun 2022. Nah sebagaimana disampaikan di laman Instagram BKN bahwa jumlah ASN terbanyak dalam pendataan tahun 2022 ini adalah pertama adalah Kementerian Agama ya. Di sini kita lihat adalah Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum, serta Provinsi Jawa Tengah. Ini tidak dapat kita pungkiri karena memang jumlah penduduk di sana adalah lebih banyak. Kemudian yang kedua, kita ketahui instansi yang tidak melakukan pendataan. Artinya rekan-rekan yang tidak bisa membuat akun dan tidak terdata itu salah satunya juga karena dari Pemda masing-masing tidak melakukan pendataan ataupun membuka pendataan. Di antaranya sebagaimana terlampir di sini Bapak Ibu, untuk Kabupaten Kota adalah di daerah Kabupaten Brawijaya, kemudian Paniai, Boven Digol, Yakuhimo, Pengundungan Bintang, Kirum, ini sepertinya daerah-daerah Timur ya Bapak Ibu yang tidak melakukan pendataan. Sedangkan untuk Kementerian adalah sebagai berikut. Selanjutnya informasi kedua yang harus kita pahami bahwa tahapan ya, tahapan sudah sampai pada pengumuman sementara, yaitu prafinalisasi, di mana sebelumnya nanti akan diumumkan di akhir Oktober, di mana dalam suruh edaran disampaikan 22 Oktober mulai masa finalisasi sampai dengan akhir Oktober. Ini akan disampaikan di laman instansi dan juga laman pengumuman BKN. Pastikan bagi rekan-rekan yang saat ini namanya ada dalam prafinalisasi, mengecek kembali nanti setelah tanggal 22, untuk mengetahui apakah nama kita memang masuk dalam pendataan tahun ini dengan melihat data finalisasi. Kemudian hal ketiga, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa ada 264 jabatan yang tidak masuk dalam pendataan. Di antaranya adalah pengudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, serta sejenisnya yang berjumlah 264. Videonya juga sudah kita bahas, artinya sebenarnya rekan-rekan ini awalnya mengisi Bapak-Ibu pendataan, namun akhirnya ditolak ataupun dibuang databasenya oleh BKN. Kemudian poin keempat yang mesti kita pahami dalam pendataan ini, bagi yang masuk, nah ini ya Bapak-Ibu, bagi yang masuk dalam pendataan, itu nanti akan mengikuti skema pengangkatan melalui seleksi CPNS, bagi umurnya di bawah 35 tahun, atau P3K di atas 35 tahun yang akan dilaksanakan mulai dari tahun 2023. Jadi pendataan tahun ini tidak ada hubungannya dengan seleksi P3K 2022, tetapi akan ada skema terbaru di tahun 2023. Kemudian bagaimana yang tidak masuk? Nah, bagi yang tidak masuk dalam pendataan, ini sebenarnya masih bisa ya, mengikuti seleksi P3K mulai tahun 2023 nanti juga, sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan formasi yang ada. Barangkali rekan-rekan driver, cleaning service itu memiliki sejana S1, namun karena jabatannya selama ini adalah sebagaimana disebutkan, maka mereka tidak bisa masuk pendataan, namun kualifikasi pendataan mereka bisa saja nanti dapat diterima pada formasi, baik itu CPNS maupun P3K yang juga akan dimulai di tahun 2023. Kemudian hal ke-6 yang mesti kita pahami, dimana bagi 264 jabatan, ini akan dialihkan, Bapak Ibu ya, akan dialihkan ke outsourcing dan terlepas dari kebijakan pemerintah. 264 jabatan ini, yang secara lingkupnya ada tiga tadi, cleaning service, kemudian pengamanan, serta driver, itu dipecah menjadi 264 jabatan, yang sebagaimana sudah kita bahas bahwa, termasuk cleaning service, driver yang ada di satuan pendidikan ataupun sekolah, itu juga semua akan dialihkan ke outsourcing, dan tidak bisa masuk dalam skema ASN. Artinya memang tidak akan ada formasi untuk 264 jabatan ini. Kemudian yang ke-7 adalah penghapusan honorer. Nah penghapusan honorer itu ditunda, Bapak Ibu, hingga 2026. Mungkin sebagian kita sudah tahu, ada sebagian lain yang mungkin belum tahu. Nah informasi ini sebenarnya sudah dibahas juga di JPNN oleh Bapak Ibu Maharia. Penghapusan honorer 2023 ini ditunda ya, terkait dengan pendataan. Di sini jelas-jelas Pak Bima menyebutkan bahwa, memang tidak mungkin rasanya untuk menyelesaikan honorer sampai dengan 2023. Masih membutuhkan 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah honorer ini. Maka kalau dihitung-hitung itu adalah berpeluang baru diterapkan pada 2026. Selanjutnya yang terakhir yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa honorer yang sudah masuk dalam pendataan, nanti pastikan ya untuk mencetak kartu resum ya, ataupun hasil resum karena ini penting bagi Bapak Ibu. Nah di sini disebutkan bahwa BKN kembali mengingatkan, honorer yang sudah masuk pendataan, non-SN untuk mencetak hasil resum untuk menjadi bukti pendataan. Yang sudah melalui tahapan pendataan, jangan lupa cetak hasil resum untuk pegangan masing-masing tenaga non-SN. Ya sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu masih bisa login untuk mencetak di laman pendataan. Ya demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan terhadap update pendataan non-SN yang masih kita tunggu hasil finalisasi mulai dari tanggal 22 sampai dengan akhir Oktober. Semoga informasi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!